Terungkap motif pemuda bunuh paman sekaligus bos Madura di Tangerang Selatan. Terungkap motif pemuda berinisialfa, 23, yang menghabisi nyawa bos warung Madura sekaligus pamannya, AH, 32. Pelaku menghabisi nyawa AH di warung milik korban di Kampung Dukuh, Ciputat, Tangerang Selatan, pada Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024, sore. Jasad AH lalu dibungkus sarung dan dimasukkan ke karung kemudian dibuang di perumahan Makadam, Pamulang, Jumat malam. Terhitung sejak Januari tahun 2024, pelaku baru sekitar 4 bulan bekerja di warung Madura milik korban. Dalam kurun waktu tersebut, FA mengaku kerap mendapat perlakuan buruk dari korban. Selama pelaku bekerja di warung rokok tersebut sering mendapatkan perlakukan kurang baik dari korban selaku pemilik warung rokok, kata Kasubnitresmob ditreskrimumpolda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli saat merilis kasus ini, selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Berdasar kronologi kejadian, tepatnya pada Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024, pelaku sempat curhat dengan seorang karyawan warung soto berinisial NA, 28. NA pun menghasut FA untuk menghabisi nyawa korban. Pada saat curhat tersebut, NA menyampaikan secara lisan kepada FA, jika kamu merasa tidak senang dengan perlakuan kakak sepupu kamu, kamu cari kerjaan di tempat lain saja dan terhadap kakak sepupumu kamu bacok saja dan itu ada golok di warung penjual kelapa, ujar Titus. NA menghasut FA untuk membunuh AH karena sakit hati tidak diperbolehkan berutang rokok di warung milik korban. Hingga pada Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024, pukul 4.30 WIB, pelaku merasa kesal dan sakit hati dengan tindakan korban. Saat itu, korban membangunkan FA yang sedang tertidur secara paksa. Sarung yang digunakan FA sebagai selimut ditarik paksa oleh korban. FA mengatakan dalam bahasa Madura, kalau kamu tidur-tidur saja di sini, mending tidak usah kerja. Atas kejadian tersebut, pelaku sakit hati dan marah terhadap korban sehingga pelaku setelah kejadian subuh tersebut mendiamkan atau tidak berkomunikasi dengan korban, ucap Titus. Siang harinya, ketika AH sedang salat Jumat di masjid, pelaku FA mendatangi warung kelapa untuk mencari golok. Setelah menemukan golok yang dicari, pelaku menyimpan senjata tajam itu ditumpukan tabung gas 3 kg di warung korban. Tak lama setelah melayani pembeli, FA mengambil sebilah golok yang sebelumnya sudah disiapkan. FA pun membacok AH dari belakang hingga korban tersungkur ke lantai. Korban jatuh ke lantai dengan posisi menghadap ke atas, lalu dibacok lagi sebanyak tiga kali yang menyebabkan luka robek pada tangan kiri dan luka robek pada leher depan sehingga korban meninggal dunia, imbuh dia. FA menyampaikan rasa penyesalannya saat dihadirkan dalam jumpa pers pengungkapan kasus ini di Polda Metro Jaya, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Sambil menahan tangis dan terus menunduk, FA mengaku sempat tersungkur setelah membunuh Sang Paman. Saya menyesal atas perilaku saya, dan saya berjanji tidak akan mengeluarkan lagi. Saat ini tim gabungan Polda Metro Jaya dan Poles Tangerang Selatan telah menangkap serta menetapkan FA dan NA sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal 340 KUHP Subsider pasal 338 KUHP Joe pasal 55 KUHP dan tau pasal 56 KUHP dan tau pasal 181 KUHP dan tau pasal 221 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Keduanya sempat saya terfungkur bakas habis melakukan itu, mesan kok sempat segitunya gitu. Saya disini dulu ya. Iya Pak. Betul, Pak? Ya Pak, 4 bulan ya? Betul, Pak. Iya Pak. Iya Pak. Kemudian dari, kan saya ngambilnya itu pas Jumatat sebenarnya saya masih bisa nahan, Bapak. Iya Bapak. Bukannya Jumatat itu abang kaya itu, Bapak. Jadi saya berkanya memang waktu pas datang Jumat itu, Bapak, tapi saya masih bisa nahan. Karena pada saat itu saya memang sudah jam istirahat, terus saya masih mau istirahat, masih di sungguh sejarah lagi, Bapak. Itu saya sudah, bukan Bapak, minyak saya nggak suka makan. Selama kerja 4 bulan, dapet gaji nggak? Selama kerja 4 bulan, pernah nggak dapet gaji nggak? penyanyi nggak? Brak. Penyanyi nggak baru sekali. Terima kasih. 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 Terima kasih.